Pengacara senior sekaligus Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi Oto Asibuan menyatakan mundur sebagai kuasa hukum tersangka kasus megakorupsi KTP Elektronik Setia Novanto. Mundurnya Oto dari perkara Setia Novanto ditengarai adanya ketidaksepakatan di antara keduanya. Hal ini disampaikan Oto Asibuan sesaat sebelum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Setia Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Oto mengaku keputusannya akan hal ini telah dipertimbangkan dengan baik. Oto menyatakan telah menemui Setia Novanto langsung di rutan Jakarta Timur Cabang KPK terkait pengunduran dirinya. Meski enggan menjelaskan secara detail, Oto juga menyatakan sebagai pengacara dirinya tidak mau membela sebuah perkara yang penanganan hukumnya melanggar etika dengan melakukan praktek di luar kode etik. Pada Desember 2011 yang lalu, Oto Asibuan juga pernah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum bagi Muhammad Nazaruddin dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalan. Dalam perjalanannya, di antara kami dengan Setia Novanto, saya melihat belum ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan yang jelas tentang tata cara penanganan suatu perkara. Sehingga kalau tidak ada kesepakatan yang pasti dan jelas tentang penanganan suatu perkara, tata caranya, maka itu dapat menyebabkan kerugian bagi dia dan juga terhadap saya. Dan itu akan menyulitkan saya untuk melakukan suatu pembelaan terhadap klien. Jadi, berdasarkan hal tersebut, kemarin saya sudah bertemu dengan Setia Novanto jam 3 sore di lutan. Saya sudah sampaikan hal ini kepada dia langsung, karena saya harus jujur mengatakan kepada dia. Dan saya sampaikan bahwa karena memang di antara kita belum tata caranya, penanganan perkaranya yang tidak ada, yang tidak ada yang pasti, tidak ada kesepakatan, maka saya mencatatkan saya tidak akan meneruskan untuk menjadi wasa hukum saya untuk di pengadilan.